Pelaku pembunuhan seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Kabupaten Bandung pada selasa 23 November 2021 kini berhasil diamankan pihak kepolisian. Selesai melakukan aksinya, ia bahkan sempat ikut mencari keberadaan korban yang telah tewas dihabisinya. Dalam aksinya, sebelum kabur, ia juga sempat menitipkan kunci rumah ke tetangga. Dilansir Tribun Jabarutahidi, penjelasan terkait kasus tersebut diinformasikan oleh Ketua RW setempat, yaitu Yuyun Setiawan, 46 tahun. Ia mengatakan bahwa pelaku merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMA. Pelaku disebut tak lama ikut warga mencari keberadaan korban yang dikabarkan hilang. Sebelum tak terlihat lantaran diduga kabur, pelaku pun sempat menitipkan kunci rumah dan membiarkan kediamannya tersebut kosong. Ketua RT setempat, yaitu Ukra, 46 tahun juga ikut memberikan keterangan. Menurut Ukra, ada pun pelaku di bawah umur tersebut kurang bersosialisasi dengan warga. Dikatakan Ukra, saat kerja bakti dan juga kegiatan lainnya pun, ia tak pernah ikut. Di dekat rumah pelaku pun terdapat lapangan voli. Walau demikian, kata Ukra, pelaku tak pernah ikut bermain voli bersama dengan warga lainnya. Awalnya saya kan waktu itu pulang penawasan, jam setengah sepuluh malam. Dari situ saya nonton TV dan menonton bola, sepuluh kotangus perapad, ada pengumuman, ada anak hilang. Saya langsung keluar, terus mencari-cari, ketemu, ketemu-ketemu, meninggal. Pak? Kami bisa keluarga, pengumuman berbuka, tapi Alhamdulillah, ya situasi, kondisi, aman, tetangga. Warga pun nggak ada yang anarkis ya, Pak? Alhamdulillah, walaupun tetangga dekat, saya bersebelah aduk, Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!